Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas urutan kekuatan Titan terkuat yang ada di anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin Lalu siapa sajakah mereka? Sebelum ask kepembahasan bantu kami dengan klik subscribe dan like nya ya Oke jadi mari kita mulai saja pembahasannya 15. Mindless Titan Atau biasanya disebut sebagai Pur Titan atau Mukuno Kyojin Merupakan Titan liar yang tak memiliki akal Mereka hanya bergerak untuk mencari manusia dan memakannya Umumnya dari segi kekuatan mereka sangatlah lemah Bahkan tak tahu caranya bertarung Contohnya saat melawan Eren di Distrik Tros Mereka dengan mudah dikalahkan Tapi walaupun begitu mereka cukup mengerikan dan bisa menghabisi para manusia lemah Seperti para kadet baru dan memakannya Dan sangat lemah terhadap orang pro seperti Kapten Levi 14. Abnormal Titan Atau Kikosu no Kyojin Merupakan Titan liar juga Namun memiliki tingkah yang sangat aneh dan terkadang mengabaikan manusia Sebagai contoh Talking Titan yang ditemui Ilsa Langnar Ia bisa dengan mudah mengabaikan manusia Tetapi ketika ia serius Ia dengan mudah memakan kepalanya tanpa alasan yang jelas Dan memiliki akal karena menyimpan tubuhnya di dalam pohon Lalu ada Titan yang sangat kuat Yang bahkan mampu membunuh dua sahabat Karib Levi Yaitu Isabel dan Farlan Jika bukan Kapten Levi yang melawannya Bisa saja Titan ini yang menang 13. Kar Titan Atau Shariki no Kyojin Merupakan salah satu dari kesembilan Titan Atau Kokonotsu no Kyojin Pewarisnya adalah seorang wanita yang bernama Pinkfinger Ia memiliki kemampuan sesuai nama Titannya Yaitu kart yang berarti kereta atau grobat Karena ia memiliki punggung yang lebar dan bisa membawa apapun diatasnya Contohnya saat ia membantu perang melawan pasukan pengintai di distrik Sigansina Dan juga membawa bertol saat perang melawan musuh-musuh Marley Selain barang, ia juga bisa menggunakan senjata di punggungnya Yang bisa dibilang ia serba bisa Hanya saja senjata di punggungnya perlu dikendalikan lagi oleh orang lain Contohnya saat melawan musuh Marley Dan saat menembak Beast Titan Seike Artinya kar Titan cukup kuat dalam hal kerjasama Tapi walaupun ia sendiri Ia sudah cukup cepat dan bisa membawa orang di dalam mulutnya Contohnya saat ia menyelamatkan Seike Yeager dan juga Rainer Brown 12. Female Titan Atau Mega Tano Kyojin Merupakan Titan wanita yang dimiliki oleh Annie Leonhardt Sejauh ini kemampuannya adalah bela diri yang dikuasai Annie Contohnya saat ia melawan Neren di tengah hutan Ia dengan mudah mengalahkannya dengan menghancurkan kepalanya Lalu saat di dinding Sina, ia juga dengan mudah menumbangkan Neren Walaupun pada akhirnya tetap kalah kekuatan Selain bela diri, Female Titan bisa mengendalikan Titan liar Walaupun jangkauannya sedikit Contohnya saat ia memanggil Titan lainnya untuk memakan tubuhnya Lalu ada kekuatan pengerasan yang apabila ia memakainya Ia tak akan bisa ditebas oleh pedang baja milik pasukan pengintai Bahkan Levi sekalipun Dan yang paling kuat adalah kekuatan pengkristalan miliknya Yang tak bisa dihancurkan oleh apapun Sejauh yang kami lihat, ada kemungkinan Female Titan masih memiliki kemampuan lain Seperti yang kami bahas pada video-video sebelumnya 11. Jauh Titan Atau Agitono Kyojin Merupakan Titan tercepat yang pernah ada Sesuai namanya, jauh berarti rahang Ia memiliki rahang yang kuat Sejauh ini, pewarisnya sudah banyak diketahui Yaitu Marcel, Yemir, Porco, dan Falco Dan setiap dari mereka mempunyai rahang yang kuat dengan gigi yang tajam dan cakar yang tajam Sebagai contoh, Yemir dengan mudah merobek kulit Titan dengan giginya Dan mencakar mereka Lalu ada Porco yang dengan mudah merobek rel kereta dengan giginya Dan mampu menggores atau menghancurkan kristal milik Warhammer Titan Yang bahkan Eren saja tak bisa menghancurkannya Apalagi saat ini, Falco walaupun saat itu belum bisa mengendalikannya Ia sudah cukup kuat mengalahkan kart Titan dengan menggigitnya 10. Armor Titan Atau Yoroi no Kyojin Merupakan Titan dengan baju sirah sesuai dengan namanya Ia memiliki pewaris bernama Rainer Brown Sesuai namanya, ia sangat kuat dengan baju sirahnya Bahkan meriam pun tak dapat melukainya Dan saking kuatnya, ia mampu menembus gerbang dinding Maria hanya dengan sekali lari Bahkan mampu menerobos Titan lainnya hanya dengan ketahanan fisiknya Mungkin kelemahannya cuma senjata dari kapal persatuan Timur Tengah Yang saat itu mampu menghancurkan sirah dari armor Titan Dan juga kunci bela diri yang digunakan Eren untuk mengalahkan Rainer saat itu 9. Beast Titan Atau Kimono no Kyojin Merupakan Titan yang memiliki bulu di sekujur tubuhnya Sesuai namanya Beast yang berarti binatang Ia memiliki tampilan fisik seperti binatang Dan saat ini pewarisnya Seike Yeager mengambil bentuk binatang kera atau ape Bisa dibilang juga monyet kalau mau Dan entah pewaris sebelumnya seperti Tom Supper Apakah bentuknya kera juga atau tidak Yang jelas sudah kami bahas di video sebelumnya kalau ada kemungkinan bentuknya tak hanya Titan keras saja Kemampuannya dari Beast Titan Seike sendiri sangat kuat Ia mampu melempar dengan akurat melalui tangan panjangnya Sebagai contohnya ia dengan mudah mengalahkan prajurit pasukan pengintai bahkan mematikan komandan Erwin saat itu Lalu dengan mudah menghancurkan armada pesawat yang dimiliki oleh Marley Dan hanya Seike lah yang bisa menyerang pasukan dari udara Begitu pula saat ia menghancurkan armada kapal dengan batu yang ia miliki Beast Titan yang dimiliki Seike sudah cukup kuat untuk melakukan serangan jarak jauh Dan jangan lupa sekuat-kuatnya pertahanan armor Titan bisa ia kalahkan 8. Warhammer Titan Atau Sensui no Kyojin Merupakan salah satu dari kesembilan Titan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan apapun melalui tanah yang ada di sekitarnya Sesuai namanya Warhammer Ia juga bisa menciptakan palu yang dipakainya untuk berperang Selain itu ia bisa menciptakan cambuk, panah, bahkan benda tajam yang tumbuh dari tanah dan mampu menyerang musuhnya Kelebihan dari Titan ini adalah ia tak bisa diserang secara normal Karena kelemahannya bukanlah di tengkuk Titan, tapi jauh berada di dalam kristal Karena ia hanya mengendalikan kekuatan Titannya melalui kabel yang terhubung 7. Attack Titan Atau Shingeki no Kyojin Merupakan Titan yang selalu mencari kebebasan Pewarisnya sejauh ini diketahui tiga orang yaitu Kruger, Grisha, dan Eren Selama mereka menggunakan kekuatan Attack Titan, mereka sudah menunjukkan kemampuan mereka Yaitu dalam hal penyerangan sesuai namanya Contohnya Kruger, ia dengan mudah membantai pasukan Marley dan menghancurkan kapal mereka dengan mudah Lalu ada Grisha yang dengan mudah membantai keluarga Reiss dan mengalahkan Frida Reiss dengan kekuatannya Dan terakhir ada Eren, ia sudah bisa mengalahkan Female Titan dengan kekuatan fisiknya Dan juga Armor Titan dengan tekniknya Artinya memang Attack Titan sangat mengerikan jika dalam pertarungan jarak dekat Dan jangan salah Attack Titan juga mempunyai fisik yang super kuat dibandingkan Armor Titan Contohnya ia bisa mengangkat kapal yang lebih besar daripada yang Kruger angkat dulu Lalu batu besar yang sebelumnya ia gunakan untuk menutup lubang di distrik terus 6. Kolosal Titan Atocho Ogata Kyojin merupakan Titan tertinggi dari kesembilan Titan secara normal Karena ia bahkan mengalahkan tinggi dari founding Titan Frida dan bis Titan Seike Tingginya sendiri adalah 60 meter, 10 meter lebih tinggi dari wall Titan Pewarisnya saat ini diketahui ada dua orang yaitu Bertolt Hoover dan Armin Arler Kemampuannya pun tetap sama, ia bisa menghancurkan tembok paradis hanya dengan sekali tendangan Dan juga membuat Eren pingsan dengan kakinya saat itu Lalu selain kekuatan fisiknya, ia juga bisa mengendalikan uap panas dari dalam tubuhnya Dengan ini ia bisa mencegah orang yang ingin menyerang tengkuknya Tapi saat ia melakukan ini, ia tak bisa bergerak Makanya saat itu ia dikalahkan oleh Eren karena tak bisa bergerak Lalu walaupun kuat, ia memiliki kelemahan jangka waktu Ia tak bisa berlama-lama menjadi Titan karena tubuhnya akan semakin kurus Kemampuan lainnya juga adalah ledakan perubahannya Contohnya ledakan perubahan Bertolt di distrik Sigan Sina sudah cukup menghancurkan rumah-rumah yang ada di sana Lalu berubahnya Titan Armin di pelabuhan Marley Menghancurkan kapal-kapal dan perumahan yang ada di sekitar sana 5. Road Race Titan Salah satu Titan terbesar dan terkuat yang pernah ada Terlahir dari jilatan serum Titan yang jatuh Membuat tubuhnya sangat besar dan memiliki struktur tubuh yang cukup aneh Dengan kaki kecilnya ia tak bisa berdiri tegak Namun kekuatannya lah yang patut diwaspadai Ia bisa mengeluarkan uap panas sama seperti kolosal Titan Bahkan radiusnya pun sangat jauh dan membakar apapun yang ada di sekitarnya Ia juga tak mempan terhadap serangan meriam apapun Walaupun itu mengarah ke tengkuknya Tak ada yang bisa menghentikan pergerakan Titan Road Race Bahkan tingginya dua kali lipat dari kolosal Titan yaitu 120 meter Yang saat itu muncul di distrik Orfut Dengan daging dan organ yang keluar membuat suasana semakin mengerikan Satu-satunya kelemannya adalah mencari tengkuk asli yang berisikan inti dari Road Race itu sendiri Yang saat itu menyebar dan ditemukan oleh Historia Race Karena jika Historia saat itu gagal menemukan aslinya Maka Titan Road Race bisa pulih kembali dengan wujud mengerikannya Lalu ia juga tak akan bisa hancur dengan mudah jika saja mulutnya tidak terbuka saat itu Tapi kebetulan terbuka maka dengan mudah Eren mengalahkannya 4. Wild Titan Atau Kabeno Kyojin merupakan Titan dinding yang hidup di dalam tembok paradis Alias mereka lah yang menjadi tembok tersebut dengan kemampuan pengerasannya Walau kalah tinggi dari kolosal Titan namun jangan diremehkan Ia sama sekali berbeda dari kolosal Titan Ia tak memiliki kelemahan sejauh ini karena ia tak mengurus walaupun sudah lama bergerak Lalu ia juga bisa mengeluarkan uap panas dalam dirinya Dan yang paling penting jumlah mereka yang sangat fantastis Yaitu mencapai 10 juta Sesuai yang dikabarkan oleh Raja Fritz saat mengancam dunia luar Jadi walaupun mati 1, 2, atau 3 masih ada 9.990.997 Titan yang siap meratakan dunia ini dengan kaki mereka Dan mereka tak ada yang bisa menghentikannya kalau sudah bergerak Baik dari meriam kapal yang katanya bisa menghancurkan armor Titan dan armada kapal dengan bomnya Kelemahannya cuma satu Tebas tengkuknya seperti yang dilakukan Hanji Selain itu mustahil untuk menghentikan wal Titan atau Titan Dinding 3. Founding Titan Atau Shishono Kyojin Merupakan Titan pendiri sesuai namanya Ia adalah Titan terkuat dari kesembilan Titan Karena memiliki kemampuan untuk membuat perintah kepada 10 jutaan Titan Dinding untuk bergerak Selain itu mereka juga bisa menghapus ingatan para keturunan Ymir dengan teriakannya Bahkan dikatakan kekuatan founding Titan bisa menghapus keturunan atau membuat orang tak bisa melahirkan Sesuai pengetahuan dari C.K. Yeager Sejauh ini pewarisnya adalah Carl Fritz Bapaknya Roth Reis Uri Reis Frida Reis Dan terakhir adalah Eren Yeager Gerisa tak kami hitung karena belum pernah menggunakan kekuatannya secara pasti Karena saat itu langsung mewariskannya kepada Eren Oke lanjut Dari semua pewaris founding Titan Sejauh ini orang yang pernah menggunakan kekuatannya adalah Carl Fritz Dengan membentuk 10 jutaan Titan tembok dan menghapus ingatan keturunan Ymir Selain itu mereka tak bisa menggunakan kekuatan seperti Frida Reis karena sumpah anti perang Barulah saat Eren Yeager mendapatkan restu dari Ymir Fritz Ia bisa menggunakan kekuatan Titannya untuk mengendalikan 10 jutaan Titan yang sudah tertidur selama 100 tahun tersebut 2. Ymir Fritz Original Titan Berbeda dari founding Titan Ymir sebagai orang pertama yang mendapatkan kekuatan Titan adalah sesuatu yang berbeda Karena selain founding Titan ia memiliki semua kekuatan dari kesembilan Titan Yang pada akhirnya kekuatan Titan Ymir akan terbagi menjadi sembilan nantinya Kekuatan original dari Titan Ymir Fritz sejauh yang diperlihatkan adalah Dapat membangun jembatan antara dua gunung Mampu mengalahkan pasukan Marley dengan mudah Dan tentu saja wujudnya lebih besar dari kolosal Titan maupun Titan Road Race Karena saat itu perubahannya bahkan melampaui awan Dan sebagai Titan dari segala kehidupan Titan saat ini sudah jelas Ymir juga mempunyai kekuatan hebat yang lebih hebat dari pecahan ke sembilan Titan 1. Eren Yeager Final Titan Urutan nomor 1 sudah pasti dipegang oleh Eren Yeager dengan wujud terakhirnya Walaupun belum pasti ia mengalahkan tinggi dari Titan Ymir Yang pasti Titan Eren sejauh ini adalah yang paling besar dari semua Titan yang ada Wujudnya pun beda dari yang lain Ia hanya memiliki tulang di sekujur tubuhnya Dan memiliki tiga kekuatan yang diketahui saat ini Yaitu Attack Titan, Warhammer Titan, dan Founding Titan Saat ini kekuatan Attack Titan nyata ia pakai karena bukan pertarungan jarak dekat Tapi kekuatan masa depannya lah yang ia gunakan untuk sampai sejauh ini Lalu ada kekuatan Warhammer Titan yang saat itu bahkan mampu menciptakan Beast Titan dari salah satu tulangnya Yang dimana Beast Titan sama kuat dengan yang aslinya Dan terakhir adalah kekuatan Founding Titan yang dapat mengendalikan 10 juta Titan dinding dan meratakan dunia ini sampai rata Dan soal kekuatan fisik, walau hanya tulang Eren sudah cukup kuat Bahkan Beast Titan yang berada di atas tulangnya dan teman-temannya tak membuat tulangnya hancur Oke, mungkin itu saja semua urutan kekuatan Titan dari 15 Titan yang ada Dan sudah jelas ya siapa yang terkuat dari semuanya Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax